Intro Rumor ditinggal pelatihnya Raffi Ahmad Sumeringa, usai Rasilikon FC berhasil lakukan hal ini. Dikutip dari pikiran rakyat.com Jakarta, klub milik Raffi Ahmad, Rasilikon FC, kini sedang berjuang di babak delapan besar Liga 2 Indonesia. Pada babak delapan besar, Rasilikon FC tergabung di grup X dengan Persis Solo, Sriwijaya FC, dan Persiba Balikpapan. Rasilikon FC terhitung telah melakoni dua pertandingan setelah menghadapi Persis Solo dan Persiba Balikpapan. Di tengah perjuangan untuk lolos dari babak delapan besar, Rasilikon FC diterpah rumor akan ditinggalkan pelatihnya Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan dirumorkan akan meninggalkan kursi kepelatihan Rasilikon FC untuk bergabung dengan tim Liga 1 Indonesia Barito Putera. Kursi kepelatihan Barito Putera saat ini memang tengah kosong, menyusul dipecatnya pelatih Jajang Nurjaman. Kosongnya kursi kepelatihan di pertengahan musim jelas menjadi catatan penting bagi Barito Putera. Mereka membutuhkan sosok pelatih yang memiliki pengalaman di sepak bola Indonesia, agar tak perlu memakan waktu adaptasi nantinya. Terlebih, Barito Putera kini tengah berjuang di papan bawah klasmen agar bisa terhindar dari zona degradasi. Meski begitu, Raffi Ahmad nampaknya masih bisa bernafas lega, karena Rahmat Darmawan dikabarkan akan tetap menukangi Rasilikon FC hingga akhir turnamer Liga 2. Apalagi, Rasilikon FC tampak tidak terganggu dengan rumor kepindahan pelatihnya itu. Hal ini terlihat dari berhasilnya mereka menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan. Di pertandingan pertama, Rass FC berhasil mengandaskan pelawanan Persis Solo dengan skor 4-3. Mantan pemain Persib Bandung Christian Gonzalez berhasil menjadi bintang kemenangan Rass FC dalam laga ini dengan hat-tricknya. Ditambah satu gol dari rival Lastori. Sementara, gol dari Persis Solo dicetak melalui Bresbeto Konsalves dan satu gol dari Irfan Jauhari. Pada pertandingan selanjutnya menghadapi Persib Balikpapan, Rass FC kembali meraih kemenangan. Kali ini, giliran Persib Balikpapan yang dibalas oleh Rass FC dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Rass FC dicetak oleh Hamka Hamzah dan pemain baru Alvin Tuasalamoni. Sedang gol hiburan dari Persibad dicetak oleh Indra Setiawan. Kemenangan dari dua pertandingan ini membuat Rass FC semakin kokoh di puncak klasmen grup X dengan perolehan 6 poin. Di pertandingan terakhir nanti, Rass FC akan berhadapan dengan Sriwijaya FC untuk memastikan lolos dari babak delapan besar. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.